Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Selamat pagi pemirsa operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah orang terkait dugaan korupsi di Basarnas berbuntut panjang OTT dan penetapan tersangka perwira tinggi dan perwira menengah TNI dalam kasus korupsi di Basarnas membuat berang markas besar TNI Cilangkap KPK dinilai melanggar prosedur saat menetapkan Henry dan Arief sebagai tersangka Seharusnya KPK dan Puspom bisa berbagi kewenangan dengan memberi tahu informasi jika mau menangkap dan memproses hukum perwira TNI aktif Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 29 Juli 2023 dengan tema Brunder tapi jangan mundur bersama saya Reno Reksa Anda juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telpon interaktif di nomor 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani, Mbak Nunung selamat pagi Apa kabar Mbak Nunung? Baik Selalu semangat ya di akhir pekan ya Pemirsa namun sebelum kita membahas lebih lagi terkait dengan perkara pengungkapan kasus korupsi di Basarnas yang diungkap oleh KPK kemudian masih bermutu panjang sampai dengan saat ini Mbak Nunung sebelum kita berdiskusi ada baiknya kalau kita menyimak sebuah rangkuman informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa berikut ini Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah orang terkait dugaan korupsi di Badan SAR Nasional atau Basarnas berbuntut panjang KPK menetapkan Marsikal Madia Hendri Alviandi dan anak buahnya Koordinator Staff Administrasi atau Koorsmin Kabasarnas Letnan Kolonel Arief Budi Cahyanto sebagai tersangka Hendri diduga menerima suap hingga 88,3 miliar rupiah dari beberapa proyek di Basarnas sejak 2021 hingga 2023 Selain Hendri dan Arief KPK juga menetapkan tiga orang dari pihak swasta yang mengikuti tender elektronik abal-abal pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas OTT dan penetapan tersangka perwira tinggi dan perwira menengah TNI dalam kasus korupsi di Basarnas membuat berang markas besar TNI celangkap Sejumlah pejabat tinggi TNI yang dipimpin Komandan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko mendatangi gedung merah putih lembaga antiraswa Seusai pertemuan, pimpinan KPK dan pemimpin TNI menggelar konferensi pers bersama Menurut dan Puspom Marsikal Muda Agung Handoko TNI memiliki hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Garis Miring 2014 tentang hukum disiplin militer Pihak militer juga menggunakan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Garis Miring 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah peradilan militer KPK dinilai melanggar prosedur saat menetapkan Hendri dan Arief sebagai tersangka Seharusnya menurut Handoko KPK dan Puspom bisa berbagi kewenangan dengan memberitahu informasi jika mau menangkap dan memproses hukum perwira TNI aktif Melihat argumentasi dari pihak TNI, pimpinan KPK bagai tertampar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak pun meminta maaf dan mengakui ada kekeliruan terkait proses hukum dugaan korupsi yang melibatkan Hendri dan Arief Johanis mengakui pihaknya tidak koordinasi dengan Puspom TNI Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Garis Miring 2002 tentang KPK bahwa lembaga ini berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum Sikap pimpinan KPK yang menyampaikan permohonan maaf sangat memalukan Terlebih lagi, pimpinan KPK menyalahkan anak buahnya para penyelidik dan penyidik yang melakukan kekhilafan Padahal OTT bukan pekerjaan sporadis dan gerasah gerusu Melainkan pekerjaan yang terencana, akuntabel dan seizin pimpinan KPK Kekonyolan pimpinan KPK saat ini sungguh tak bisa ditoleransi lagi Sudah sepantasnya pimpinan KPK saat ini mengundurkan diri dari jabatan atau dipecat dari jabatan Karena tidak becus bekerja dan diduga melanggar hukum dan etik Namun demikian, meskipun KPK secara prosedural salah Secara substansi baik KPK atau TNI harus memandangnya dalam perspektif yang sama Bahwa dugaan praktek lancung yang melibatkan perwira TNI di Basarnas harus diproses secara hukum hingga tuntas Kedua lembaga ini harus memiliki komitmen yang sama Bahwa korupsi adalah musuh bersama Jika kedua perwira TNI tersebut tidak bersalah pembuktiannya adalah secara hukum melalui pengadilan Bukan kong kali kong kedua lembaga negara tersebut Meskipun KPK blunder Proses hukum, kasus dugaan korupsi di Basarnas harus jalan terus Pemirsa itu tadi adalah rangkuman informasi terkait dengan penetapan tersangka Kabah Sarnas dalam kasus dugaan korupsi oleh pihak KPK yang sambil dengan saat ini masih berkutuk panjang karena kemarin juga 28 Juli 2023 ada semacam dalam tanda kutip Aksi protes yang dilayangkan oleh pihak TNI yang merasa tidak diikut sertakan Ini menarik Mbak Nunung Koneksitas menjadi salah satu solusi, satu-satunya jalan untuk bisa menengahi hal ini supaya tidak berbuntut makin panjang Kalau saya katakan berbuntut panjang sudah terlanjur berbuntut panjang ini ya Seingat saya kemarin sudah dalam posisi koordinasi di antara mereka Sesudah pertemuan begitu kan ya Sesudah press con di MAPS TNI kemudian mereka datang ke TNI datang ke KPK dan kemudian sudah press con bersama itu rasanya sudah koordinasi sih Yang perlu kita jaga kemudian adalah bagaimana kemudian kasus ini berjalan selanjutnya Oke Baik, ada juga permintaan maaf yang dilayangkan oleh KPK ini juga menarik untuk kita bahas tapi kita jeda dulu pemirsa Editorial Media Indonesia masih akan kembali sesat lagi untuk Anda Pergi kamu Kakak sendi Kesehatan sendi harus dipelihara Beda usia, beda osteokomnya Buat kamu, osteokom GCM Osteokom, suplemen untuk kesehatan persendian Osteokom untuk kesehatan sendi Osteokom, sendi sehat terawat dari lapi Wah, kok kulit rupanya Waktunya refreshing Mata perlu istirahat Bila perlu, minum ifit Buat mula ifit Membantu memelihara kesehatan mata Untuk mata sehatku, minum ifit Dari lapi Tees tahan terminggu ini membawa rekomendasi kuliner seafood dari salah satu restoran Jakarta dengan cita rasa yang spesial Tak hanya kelezatan, restoran ini juga menawarkan seafood yang segar dan hidup Kamu lihat, makanan di dalamnya juga sangat-sangat Ini seperti kesehatan mata Tengah kelihatan Tengah kelihatan Tengah kelihatan Tengah kelihatan Tengah kelihatan Tengah kelihatan Super lezat Makan seafood di Jakarta Hari ini jam 8 pagi Metro Siang Setiap hari jam 11 siang Anda kembali bersama kami di editorial media Indonesia Pemirsa sebelum saya berdiskusi dengan Mbak Nunung Setiani Dewan Redaksi Media Group Saya akan sudah terhubung pada pagi hari ini Melalui sambungan telpon dengan peneliti Pukat UGM Zaini Rohman Untuk juga mendapatkan perspektif lain Mas Rohman, selamat pagi Selamat pagi Mas Rino Mas Rohman, soal KPK yang menetapkan Kabasana sebagai tersangka Kemudian TNI menyuarakan seperti tidak terima Anda melihat di sini KPK memang melewati kewenangan Seperti yang disampaikan oleh TNI kemarin Ya sebenarnya untuk operasi tangkap tangan gitu ya Itu semua orang memiliki hak untuk melakukan pengamanan Setelah seseorang diduga melakukan tindak pidana Jadi kalau misalnya KPK ketika melakukan OTT itu Menangkap ada pihak sipil, ada pihak militer Itu KPK berunan Tetapi kemudian ketika penetapan tersangka Seharusnya dibentuk tim koneksitas Yang terdiri dari penyidik KPK dan Puspom TNI Dan kemudian secara administratif dilakukan masing-masing KPK menetapkan tersangka untuk yang sipil Kemudian Puspom TNI menetapkan tersangka dari kalangan militer Nah yang menjadi masalah di sini kan kemudian soal penetapan tersangkanya Begitu ya Nah saya melihat di sini Seharusnya ada pembentukan tim koneksitas Agar perkara ini dapat diselesaikan dengan baik Tanpa ada disparitas Mas Rino Dihawatirkan apa? Kalau diselesaikan sendiri-sendiri oleh KPK dan juga oleh Puspom TNI KPK menangani sipilnya, Puspom TNI menangani militernya Itu bisa ada perbedaan treatment Dan ada disparitas dari sisi proses maupun Bahkan sampai kepada tuntutan pidana nyanti gitu ya Sehingga seharusnya tim koneksitas itu dapat menjadi solusi Dan ini juga belajar dari kasus-kasus terdahulu Jadi ada banyak kasus di masa lalu Yang proses penyelesaiannya itu dianggap mungkin bermasalah Atau dianggap mengandung tanda tanya gitu ya Misalnya yang pertama kasus korupsi suap Mekamela Yang kedua adalah kasus korupsi pengadaan helikopter Agos Taweslan Dua-duanya itu melibatkan sipil dan militer Nah dua kasus ini dianggap oleh sebagian pihak penuh dengan tanda tanya Apakah semua pihak yang terlibat itu diproses dan diajukan ke meja hijau Atau ada pihak-pihak yang tidak diproses Nah saya melihat ada kemungkinan gitu ya Mungkin saya tidak tahu ini hanya tebak-tebakan saja gitu ya KPK menganggap harus ada di depan Agar kasus-kasus seperti di kasus Mekamela dan Agos Taweslan itu Tidak terulah KPK tetapkan saja tersangka dulu Nanti setelah itu baru kemudian Nah Mas Roman berarti dengan kata lain Anda coba mengatakan Apa yang dilakukan oleh KPK Beberapa waktu lalu dengan menetapkan Kabah Sarna sebagai tersangka ini adalah Sebenarnya salah satu upaya KPK untuk menarik spotlight masyarakat Menarik atensi masyarakat ke dalam kasus ini Sehingga kasus ini bisa berproses dengan sebagaimana mestinya Maksud Anda begitu? Bisa jadi begitu gitu ya Jadi yang penting ini publik tahu dulu Ada tindak-tindak korupsi yang diduga dilakukan oleh Kabah Sarna Yang kemudian ditangkap melakukan penyuapnya Pihak yang menjadi penerima suapnya untuk Kabah Sarna Nah selanjutnya tetap KPK akan menyerahkan kepada Kusomping Nah tetapi saya juga mengakui bahwa KPK ketika menerbitkan sprinting tersangka untuk Kabah Sarna Sepertinya KPK memang tidak memiliki dasar hukum Jadi saya akui bahwa ketika melakukan penetapan tersangka itulah Masalah terjadi karena undang-undang KPK, undang-undang TIKOR, UHAP Itu tidak memberi kemenangan KPK untuk menetapkan tersangka seorang anggota militer aktif Harus dengan tim koneksitas yang terdiri dari KPK dan Pusomping TNI Oke, kalau soal tim koneksitas ini baru terbentuk sekarang Menurut Anda ini suatu hal yang terlambat atau tidak? Sekarang pun belum tentu terbentuk ya Ini tergantung kesepakatan antara TNI dan KPK Kalau menurut saya kalau sekarang mau dibentuk tim koneksitas itu lebih baik Daripada ditangani sendiri-sendiri oleh KPK untuk sipilnya dan Pusomping TNI untuk militernya Tanpa ada tim koneksitas, saya sampai sekarang masih sanksi ya Masih ragu bahwa perkara ini akan diselesaikan dengan setara, dengan adil Tanpa ada disparitas Jadi ya menurut saya soal terlambat atau tidak Tim koneksitas adalah jalan terbaik yang harus dilakukan oleh KPK dan Pusomping TNI Untuk menyelesaikan perkara ini Dan nanti baik dibentuk tim koneksitas artinya KPK dan Pusomping TNI mencapai kata sepakat Maupun diselesaikan sendiri-sendiri tanpa ada tim koneksitas KPK punya keunangan untuk melakukan koordinasi dan pengendalian dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang KPK Undang-Undang 30 tahun 2002 Nah jadi ini menurut saya KPK posisinya tetap menjadi koordinatornya Tetapi keunangan ini setahu saya hampir tidak pernah dapat diterapkan dengan baik Meskipun ini adalah perintah Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh semua pihak Termasuk saya pikir pihak TNI pun terikat dengan Undang-Undang ini KPK punya ruang untuk mengkoordinir seperti yang Anda katakan Tetapi tidak bisa berjalan dengan baik selama ini Apa yang menjadi sebabnya ya? Apakah karena ada ego sektoral yang mengatakan bahwa ini milik saya Sehingga Anda tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah saya dalam tanda kutip? Atau seperti apa? Mas Rohman Ya memang susah untuk tidak mengatakan ada ego sektoral gitu ya Jadi kita rakyat harus percaya sepenuhnya kepada TNI Tetapi kan rakyat juga melihat atas kasus-kasus yang perdahulu begitu ya Saya percaya juga TNI punya komitmen untuk membuat semua perkara yang melibatkan anggota mereka itu selesai dengan baik Tetapi sekali lagi susah dari rakyat untuk hilang ingatannya dari kasus misalnya korupsi pengadaan helikopter Abdul Staweslan Yang sebenarnya belum terlalu lama ya kasus itu gitu ya Nah publik bertanya-tanya itu kasus persangka-persangkanya yang lain itu bagaimana prosesnya di tubuh militer gitu ya Atau pihak-pihak yang diduga terlibat bagaimana prosesnya itu Karena yang diproses sampai akhir sampai mendapatkan hukuman hanya pihak sipil Sementara militer entah kemana begitu masulanda Ada ya diduga ada pihak-pihak yang belum tuntas begitu ya Ini yang kemudian publik melihat tim koneksitas itu adalah sebuah keharusan Belum kita bicara soal perajilannya mas Perajilan umum atau militer yang harus mangani Jawaban saya harusnya perajilan umum Kenapa? Karena sesuai dengan pasal 89 dan seterusnya di dalam kuhar Kalau kerugiannya itu ada di kepentingan umum Maka perajilannya adalah perajilan umum Kalau kerugiannya di militer berarti perajilannya adalah perajilan militer Dan itu dimungkinkan kemarin baru saja digunakan untuk menyindangkan perkara pengadaan slot satelit di Kementerian Pertahanan Itu diadili di pengadilan negeri gitu ya Nah jadi sekarang kita tanya Ini perkara korupsinya ini bagaimana? Apakah perkara soal keunangan ini lebih penting daripada pokok perkaranya? Yaitu Mas Basar juga melakukan tidak pedana korupsi Mas Romant, tapi singkat saja Menurut Anda muara dari kasus ini apakah harus di peradilan umum atau peradilan militer? Kalau dari kacamata Anda, singkat saja Harus di peradilan umum karena kerugiannya adalah kerugian di kepentingan umum Jadi tidak ada tempat lain untuk menyindangkan perkara ini sesuai dengan hukum Kalau tidak di peradilan umum itu justru kita pertanyakan dasar hukum apa yang digunakan Ya kita akan tunggu proses untuk perkara ini Ya kita percaya kepada institusi-institusi negara Kepada KPK, kepada TNI Kita percaya sepenuhnya Tetapi rakyat tidak akan memberikan kepercayaan dengan cek kosong gitu ya Saya tak akan mengawasi dan rakyat akan menilai Apakah masing-masing institusi patuh kepada undang-undang atau tidak Oke baik, terima kasih peneliti Pukat UGM Zaino Rohman sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia Selamat pagi Mas Rohman Menarik Mbak Nunung Banyak poin yang kita dapatkan dari Mas Rohman pagi hari ini Tidak bisa berjalan maksimal sesuai dengan fungsi KPK ini Untuk mengkoreksi semuanya karena ada dugaan kuat Ada ego sektoral disitu Saya tertarik dengan kalimat terakhir Mas Zaino Kita percaya pada institusi KPK Kita percaya pada institusi TNI Kita percaya pada pemerintah untuk penegakan hukum dan mengusut kasus ini Mengusut kasus korupsi Buat saya yang satu hal yang utama tadi adalah Reno adalah koordinasi Ini terjadi karena menurut saya koordinasinya mungkin tidak lancar gitu kan Nah untuk sebuah koordinasi dan tujuan yang tercapai harus ada saling percaya di antara lembaga Memang tidak boleh ada sekat Kalau mau menyelesaikan kasus korupsi Mau memberantas korupsi Mau mengurangi jumlah korupsi yang ada Ya harus dikoordinasikan Karena pasti antar lembaga ada Karena itu kan yang namanya korupsi kan dari aparat pemerintah dengan sipil Kalau dari sipil ke sipil tidak akan Dari pengusaha ke pengusaha tidak akan jadi sesuatu di KPK Harus ada aparat pemerintahnya Itu artinya akan sampai ke lembaga-lembaga-lembaga segala macam gitu Tidak kan tidak KPK murid ada polisi ada kejaksaan yang sudah di ini Ada bahkan ada mahkamah agung ada mahkamah konstitusi Tetapi apapun itu seperti disebutkan oleh Mas Zainur KPK punya wewenang untuk koordinatif gitu kan Untuk melakukan koordinasi Jadi mungkin sebaiknya kita tunggu sejak beberapa saat lagi gitu Pimpinan KPK datang kepada Panglima TNI untuk berkoordinasi Itu akan lebih enak dilihat gitu ya Jadi saling berkoordinasi Masyarakat juga melihat bahwa koordinasi itu ada Dan lebih jauh dari itu harapannya adalah kasus ini selesai dengan baik gitu kan Diusut tuntas gitu Mau peradilan apapun kalau diusut tuntas dan kemudian hasilnya memuaskan Ya tidak apa-apa Ya peradilan umum kalau seperti Mas Zainur tadi katakan Aturannya di peradilan umum ya silakan saja Buat masyarakat kan itu posisinya kan Tidak perlu kemana-mana Tidak perlu repot-repot Tetapi yang pasti tujuannya jelas gitu Tetapi juga tidak menginjak-injak satu dengan yang lain Koordinasi itu yang penting saling menghormati Koordinasi dan saling percaya Oke Mbak Nunung kita masih ada dua segmen untuk mendiskusikan tema kita pagi ini Tapi kita harus tidak sejenak Pemirsa Editorial Media Indonesia masih akan kembali Usai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat Sesaat lagi Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at Media Indonesia Media Indonesia, referensi bangsa Baik berisah Anda kembali bersama kami di editorial Media Indonesia Dan saya masih bersama dengan Mbak Nunung Setiani, Dewan Redaksi Media Group Mbak Nunung sebelum kita lanjutkan diskusi Setelah kita tadi mendapatkan insight baru dari Mas Roman Lebih lengkap lagi kalau kita juga mendapatkan insight baru dari publik ya Dari masyarakat untuk meneropong kasus ini Kita tanya pandangan masyarakat Betul sekali ya Sudah ada tiga penelpon yang tersambung dengan kami Yang pertama ada Pak Bion di Mataram Selamat pagi Pak Bion Pak Bion Selamat pagi Baik Selamat Ya Selamat pagi Ya silahkan Pak Bion Pak Renung, Pak Nunung Selamat pagi Baik Selamat pagi Undang-Undang 21 Tentang tindak pidana korupsi Pejabat negara atau korupsi Yang dibebankan pendanaannya dari APBD maupun APBN Disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri Keluarga dan kompok dapat dipidana dengan pidana penjara Nah dalam konteks ini Persoalan adanya miskoordinasi misalnya Bukan artinya bahwa KPK tidak punya wewenang Karena mereka merujuk kepada undang-undang tipikon Nah persoalan penetapan tersangka Saya menjadi tidak menarik ketika KPK Meminta maaf kepada publik Karena undang-undang sudah mengatur pasal demi pasal Artinya KPK tidak mempelajari secara sistematis Tentang undang-undang itu Jadi kok saya mengatakan bahwa Kok tidak benar di KPK cara memberikan analik kajian hukumnya Itu satu Lalu kedua Kalau persoalan pada pokok perkara Nah dalam konteks posita Dan petitunya Nah positanya Anda indikasi Terhadap abuse of power Penyalahgunakan kekuatan Atau terjadinya gratifikasi Kalau gratifikasi ini kan suap Maka proses peradilannya Nah walaupun mereka TNI aktif Maka proses peradilan itu ada di peradilan umum Bukan peradilan militer Kecuali kriminalisasi hukum Yang terjadi di internal Abri misalnya Baru bom dari militer Melalui proses peradilan koneksitas Itu yang kedua Lalu yang ketiga Apakah dengan adanya diskoordinasi Lalu penetapan tersangka menjadi batal Dini hukum Tidak Maka KPK segera mengkoordinasi Untuk melanjutkan proses ini Dengan kejaksaan agung Dalam rangka proses penuntutan Dan selanjutnya Nah Baik Terima kasih Terima kasih Pertama kali saya katakan Saya melihat ini Negaranya juga pernah selesai Untuk menangkap Menangkap Menghentikan korupsi Karena Setiap lembaga Setiap institusi Ada regulasinya sendiri Dan sampingnya semua Mempertahankan Sisi masing-masing Nah sekarang kita akan tahu Korupsi ini adalah Kejahatan yang luar biasa Ada empat di sana Bang Kejahatan yang luar biasa adalah Korupsi Narkoba Teroris Dan kejahatan seksual Terhadap anak Nah ini kan sudah dikatakan Nama Bapak Presiden Harus saya kan dengan Cataran luar biasa Nah kalau KPK Mau menangkap maling Di dalam rumah Seseorang bilang Lu sama yang punya rumah Kan gak mungkin dikasih Bang Itu yang pertama Dan yang kedua Saya kecewa sama KPK Kenapa KPK Harus meminta maaf Mengatakan ada kehilapan Ada kegeliruan Sepertinya KPK ini Lupa dengan bajunya sendiri Pakaian sendiri Yang punya undang-undang Yang luar biasa Yang bagaimana Harus menangkap Orang OTT Orang udah ketahuan Bersalah Orang udah ketahuan Merampok Masa harus minta izin dulu Sama yang punya rampok Kan gak mungkin Dan yang ketiga Saya mohon maaf Kepada Bapak TNI Pertinggi TNI Yang menyalahkan KPK Mohonlah untuk Bener-bener Ingin mencintai negara ini Jangan merasa Salah Jangan merasa Menyalahkan orang Jika anggota Anda Ada berbuat Selamat menyalahkan Dan berterima kasih Bahwa kalian ini Memang diperbaiki Secara institusi Dan kalau ini Dianggap Katakanlah Kejahatan yang Kriminal Yang ada di Yang ada di Pengadilan militer Ini salah Karena apa ini Kan kejahatan Yang merugikan negara Kalau emang semua Ini lama-lama Akan terjadi Disparitas yang luar biasa Mbak Bang Makasih Selamat pagi Selamat pagi Ibu-ibu dari Bali Tiga poin juga Menyampaikan Baik Kita ke penelpon yang terakhir Ada Pak Ramadhan Di Jambi Pak Ramadhan Selamat pagi Selamat pagi Reno Mbak Dunung Siap Silahkan Pak Ramadhan Saya Tadi Penelpon Pertama dan kedua Mencemaskan Tapi kalau saya Mengatakan Hari ini Beberapa rekam Di benak saya itu Saya mencemaskan Mbak Dunung Cemasnya itu Ada Institusi negara Yang Nyata-nyata Melanggar hukum Kemudian Diperkarakan Nah ini kan Uang-uangnya rakyat Takutnya saya Mbak Nunung Takutnya ya Ini Bukan blunder Tapi sebuah drama Institusi negara Aturannya jelas Aturannya jelas Mbak Nunung Mbak Reno Tugasnya masing-masing jelas KPK memberantas korupsi Ada yang korupsi Ada intervensi Kami mendengar Di media-media Hukum itu tidak boleh Diintervensi Sekarang Ketangkap tangan Kok ada yang Mengintervensi Saya pun tidak tahu itu Tapi Saya Mencemaskan Drama Narkoba Belum selesai Korupsi helikopter Belum tengah Ujungnya Banyak-banyak Korupsi yang belum Jadi KPK Mudah-mudahan Dengan Dengan banyaknya Peristiwa Rekaman Di benak kami Dengan sadar dirilah saja KPK Secara resmi Mengundurkan diri Supaya diganti Yang baru Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ramadan Dari Jambi Banyak poin Mbak Nunung Yang pertama Kalau dari dua Penelpon pertama kita Semuanya kompak Mengecewakan KPK yang kemarin Kecewa begitu Kecewa Kecewa dengan Sikap KPK Yang justru meminta maaf Saya tidak tahu juga Apa yang kemudian Terjadi di dalam Rapat koordinasi Selama pertemuan itu Selama rapat Selama pertemuan Tetapi buat Saya Reno Mari kita mengambil Manfaat Dari apa yang Sudah terjadi ini Saya jadi Berfikir-fikir Ya Mungkin Dengan yang sudah Terjadi Dengan minta maaf Semuanya sudah Senyum-senyum Sesudah Sesudah pertemuan itu Besok-besok Bisa koordinasi Lebih baik Dan kemudian Langkah koordinasi Bisa dilakukan oleh KPK Gitu kan Ke TNI Dengan begitu Pengusutan kasus ini Bisa lebih lancar Mari Mari mengambil manfaat Bukan kemudian Oke Kecewa Kecewa karena KPK Minta maaf Ya Mungkin ada maksud Lain kali Supaya semuanya Yang ke depan Bisa berjalan lancar Bisa jadi begitu kan Supaya adem dululah ya Iya Karena Kalau kita ribu terus Tidak akan Tidak akan jadi Pengusutan ini Kemana-mana Nanti akan ribu terus Gitu kan Betul Jadi harus Dalam posisi yang sama Oke Kita semua Sepakat TNI juga Sudah mengatakan Bahwa Penindakan hukum Di mereka Di TNI Pasti akan dilakukan Gitu kan Dan kita kawal Kasus ini Gitu kan Masyarakat sudah Terlanjur tahu Begitu Sudah mendapatkan Perhatian besar Ini modal besar Untuk Kasus ini Diselesaikan dengan baik Harap Hanya begitu Iya Tapi jangan-jangan Sebenarnya itu tujuan KPK Saya menduganya Apapun tujuannya Kita ambil Manfaatnya Oke betul Dan Menarik tadi Dikatakan oleh Pak Ramadhan Sebetulnya Di negara ini Ramai digaungkan Hukum Tidak boleh diintervensi Bahkan sekali Berpresiden Joko Widodo Kita ikuti Proses hukum Yang berlaku Iya ketika itu Ditanyakan Soal penangkapan Kabasarnas Juga Presiden Mengatakan Mengatakan hal itu Tetapi tadi Pak Ramadhan Sebagai publik Menilai bahwa Kekecewaan TNI Bisa dimaknai Tidak sebagai Salah satu Bentuk intervensi Terhadap hukum Kalau menurut Pak Ramadhan Gimana? Saya tidak berani Mengatakan itu intervensi Terhadap hukum atau tidak Karena yang dinyatakan Adalah TNI Pasti tetap Akan menegakkan hukum Tetapi penegakan hukum Ini yang saya ambil Dari Preskon sebelumnya Penegakan hukum Jangan sampai Melanggar hukum Apalagi pelanggarannya Dilakukan oleh Penegak hukum Kemarin ketika ditanyakan Apakah kemudian Itu salah prosedur Itu salah aturan Menyalahi aturan Maksud saya Dan kemudian Bahwa harus saling menghormati Itu satu hal Tetapi Koordinasi Saling menghormati Itu Disertai Saling percaya Itu juga Harus disertai juga Dengan niat yang sama Dari semua pihak Untuk menyelesaikan Kasus korupsi Bukan begitu Betul Dan menarik juga Tadi Bu Ibu mengatakan TN ini Harusnya berterima kasih Begitu ya dengan KPK Karena sudah menemukan Kasus ini Kemudian Menyoroti juga Kalau mau Nangkep maling Di dalam rumah Kemudian minta izin Sama yang punya rumah Yang gak akan dikasih Nah ini menarik Untuk kita bahas Di segmen berikutnya Mbak Nenung Kita jeda dulu Pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Masih akan kembali Tema dan perbincangan menarik Pagi hari ini Bahkan pada saat jeda iklan pun Saya juga masih ngobrol Dengan Mbak Nenung Membahas tema yang sama Tema minta maaf Tentang minta maaf Oke Nah soal minta maaf ini Mbak Nenung Ada satu poin yang saya soroti Ketika kemarin Wakil Ketua KPK Jonas Tanak Mengatakan Tim penyidik kami Ini kesalahan Seakan-akan Dialamatkan Kepada tim penyidik Dan padahal Tadi di Informasi yang sudah kita dengar Di headline news pukul 7 Pak Salasitumura Mengatakan Harus bertanggung jawab Ini pimpinannya Begitu loh Iya Karena mungkin Kan begini ya Reno Yang kita lihat Ketika Press conference Untuk Penetapan tersangka Itu Yang press con Adalah Pimpinan KPK Bukan Komisioner KPK Jadi Harusnya Nalarnya Semua orang Di dalamnya itu Tau gitu kan Jadi kalau kemudian Langkah yang dilakukan Ya Langkah Langkah penetapan tersangka Itu yang kemudian digugat oleh TNI Itu yang dilakukan Ya itu Mungkin kesalahan Atau kekeliruan Atau melanggar aturan Atau apapun Itu dilakukan Bersama Gitu kan Tidak hanya Kolektif ya Tidak hanya yang menangkap Karena seperti tadi Ibu Ipung bilang Kalau namanya OTT Ditangkap kan Tidak harus nunggu Dan itu kan persoalannya Seperti Pak Zainur Katakan tadi Persoalannya bukan Di penangkapan kan Persoalannya Di penetapan tersangka Jadi itu soalnya Itu sih Menurut saya Tapi Sekali lagi ya Mari kita mengambil manfaat Ketika hubungannya Sudah baik Mari kita berkoordinasi Dan masyarakat juga Ketika kasusnya sudah Terblow up Segini Sebegini besar Bisa mudah Di Waspadai Diawasi Gitu kan Oke Betul Dan ini berarti Artinya Menurut Mbak Nunung Semacam ini ya Semacam Yang ditonjolkan ke Yang dipertontonkan ke publik Kemarin kan TNI Sudah ke Pihak KPK Nah KPK kira-kira Harus juga ke Kepat TNI Begini kalau dari Seperti disampaikan tadi Juga di editorial ini Di undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Itu disebutkan bahwa KPK memegang Wemenang koordinatif Kan Ya Kalau dia Kalau KPK memegang Wemenang koordinatif Ya Pantas saja Sesungguhnya Layak saja Sesungguhnya Kalau KPK Berkoordinasi Dengan TNI Kemudian Sesudah Kondisinya seperti ini kan Sudah lebih nyaman Tinggal berkoordinasi Jadi mari kita tunggu saja Datanglah ke Panglima TNI Bicara Ini begini kasusnya Koordinatif Toh Konvers bareng juga Berarti ya Boleh juga Konvers bareng Dan kemudian Komitmen bersama Untuk menyelesaikan Kasus ini Seadil-adilnya Tapi ada satu Kekhawatiran tadi Seperti yang disampaikan oleh Pak Zaino Rohman Banunung Soal Helikopter AW Ketika Diproses Oleh Militer Oleh TNI Masih dirasa Masih belum maksimal Begitu Hasilnya Untuk yang militer Karena Yang penyuapnya Sudah difonis Begitu ya Betul Bagaimana kalau ditanyakan sekalian Nanti pada saat Koordinasi Supaya Tidak lagi ada Ada syakwa syangka Betul Dan kemudian Harapan semua orang Bahwa Korupsi ini Diberantas Paling tidak Diminimalkan Itu tercapai Begitu kan Dan harapan semua orang Bahwa Semua institusi Di Indonesia ini Ikut serta Dan sama-sama Bertujuan yang sama Untuk Memberantas korupsi Itu bisa ditunjukkan oleh TNI Tidak cuma KPK Tetapi juga Institusi lain Institusi lainnya ya Jadi supaya KPK Tidak sendirian gitu ya Iya Kan TNI punya juga Puspom Gitu kan Jadi Sama-sama lah Dan itu sudah disampaikan kok Mereka juga Komit untuk Meninda Kemarin juga mengatakan Siap untuk memproses Hukum ini Secara terbuka ya Betul Jadi kita tinggal tunggu saja Sekali lagi kita ambil Manfaatnya lah Gitu Mari kita mengambil manfaat Dari posisi Kondisi yang sudah baik Ini gitu kan Kondisi yang sudah baik Tapi kalau berbicara soal Tim koneksitas Begitu ya Mbak Nunung tadi dikatakan Mas Zaino Roman kan Sampai saat ini juga Masih belum kelihatan tuh Hilalnya tim koneksitas Untuk kasus ini kan Ini berarti Apakah Menurut Mbak Nunung Untuk bisa Meredam segala spekulasi Atau keburuk sangkaan Masyarakat Dalam kasus ini Apakah memang seterusnya tim koneksitas ini Segera terbentuk Antara KPK dan TNI Ya Tim koneksitas itu kan Hanya terjadi Kalau Dua-duanya berkoordinasi Begitu Reno Kan tidak perlu lembaga penengah kan Tidak perlu Sudah sama-sama dewasa Sudah sama-sama dewasa Sama-sama punya Niat yang sama Untuk menyelesaikan masalah ini Sama-sama punya niat yang sama Untuk memberantas korupsi Jadi Tidak perlu lembaga penengah Untuk membuat Koneksitas itu tadi Atau koordinasi lah Apapun namanya gitu kan Tapi koordinasi harus dibuat dulu gitu kan Oke Tadi Ada satu hal yang Dikatakan oleh Mas Rohman Sulit untuk tidak Mengatakan Memprediksi bahwa Ada ego sektoral Begitu Mbak Nunung Selain komunikasi Koordinasi Transparansi Ego sektoral Kalian juga harus dihilangkan dulu ya Mbak Nunung Ego itu musuh Musuh kita gitu kan Kalau Itu yang harus Yang harus dihilangkan Dari semua orang Tidak perlu ego gitu kan Jadi kalau kita mau bekerja sama Kalau sama-sama punya niat yang baik Untuk memberantas korupsi Jangan membuat partisi yang terlalu tinggi Di antara satu institusi dengan institusi lain Berkoordinasi bukan berarti kita lebih rendah Dari yang lain Begitu kan Jadi berkoordinasi adalah Kewajiban kita Untuk sama-sama mencapai tujuan yang sama Jadi memang Seperti disampaikan oleh editorial ini Mau blunder Mau apapun yang sudah terjadi Yang pasti Proses hukum Kasus dugaan korupsi di Basarnas Harus jalan terus Tidak boleh Berhenti Jangan juga Timpang Sebelah Gitu kan Jangan sampai Dalam tanda kuti pertikaian Antara Perselisihan ya Antara KPK dengan TNI Ini justru Menutup dari kasus korupsi itu sendiri Dan sehingga tidak berjalan maksimal ya Terima kasih Mbak Nonung Setiani Dewan Redaksi Media Group Sudah bergabung sama kami di editorial media Indonesia pagi ini Mbak Nonung selamat pagi Pagi terima kasih Reno Pemirsa kekonyolan pimpinan KPK saat ini Sungguh tak bisa ditoleransi lagi Sudah sepantasnya pimpinan KPK saat ini Mengundurkan diri Dari jabatan atau dipecat dari jabatan Karena tidak becus bekerja Dan diduga melanggar hukum dan etik Meskipun KPK secara prosedural salah Secara substansi Baik KPK atau TNI Harus memandangnya dalam perspektif yang sama Bahwa dugaan praktik lancung Yang melibatkan perbedaan TNI di Basarnas Harus diproses secara hukum hingga tuntas Karena korupsi adalah musuh bersama Meskipun KPK berlundar Proses hukum kasus dugaan korupsi di Basarnas Harus jalan terus Saya Renan Rasa Pak Sampai jumpa Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!